Sepasang gajah Sumatra, yakni Bona dan Sela, tiba di Semarang Zoo atau Bonpin Mangkang. Mereka didatangkan langsung menggunakan trek oleh manajemen Semarang Zoo dari Lembaga Konservasi Borobudur. Dengan datangnya dua gajah ini, Semarang Zoo memiliki tiga gajah, di mana sebelumnya mereka telah memiliki gontur. Meskipun sudah datang, Bona dan Sela masih ditempatkan di kandang yang baru untuk beradaptasi. Namun pengunjung masih bisa melihat mereka secara langsung dari luar kandang. Direktur Semarang Zoo, Hairul Awaludin menjelaskan, selain si gajah betina memiliki keahlian melukis, namun keahlian itu belum bisa dipertontonkan karena keduanya perlu beradaptasi dengan tempat baru. Sehari ini progres gajah kita taruh di kandang dulu sampai nanti dengan waktunya kita akan keluarkan untuk bisa berinteraksi. Karena memang kemarin pasca pengangkutan ini kan masih banyak mungkin perjalanannya seterah dan sebagainya. Nah, ini biar situasinya kondisi tinggi. Saat ini dua gajah Sumatera itu sudah berada di kandang Sumarang Zoo. Untuk bisa melakukan show atau pertunjukan, pihaknya perlu berdiskusi dengan BKSDA dan menunggu rekomendasi dokter hingga gajah sudah siap dipamerkan. Pihaknya akan menambah pawang untuk melatih gajah baru tersebut. Belum lama ini, satu pawang telah diikutkan di Lembaga Konservasi atau LK Borobudur selama beberapa waktu untuk berlatih dengan gajah. Komunikasi dengan beberapa makhot-makhot, baik dari Sablas maupun dari ini, dari Lampung. Jadi nantinya akan ada pelatihan khusus, termasuk khusus pawang-pawangnya. Karena kan dengan gajah tiga ini kan pawang kita harus nambah juga ini. Terus nambah juga, terus pegang gajah ini kan suatu hal yang tidak mudah karena risikonya juga tinggi ya. Jadi kemarin kita sudah rekrutin satu orang yang kemarin kita tipekan di guru-guru untuk latihan dengan gajah-gajah yang ada ini dan juga 90 persen bisa. Ini kita mau nambah lagi untuk landing semua gajah. Diakuinya proses untuk mendapatkan gajah tidak mudah. Karena proses yang cukup panjang dan harus menyurati beberapa lembaga konservasi untuk mendapatkan gajah. Untuk bisa mengadopsi gajah sebelumnya pihak LK Borobudur dan BKSDA Jateng telah melakukan survei kesiapan kandang yang dimiliki Semarang Zoo.